Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mencoba Membuat fungsi terbilang di Google spreadsheet ya Banyak sekali ya yang sudah Membuat tutorial ini Tetapi Kemarin ketika saya mencoba Saya juga tidak bisa sih sebenarnya Waktu itu Jadi ketika saya coba Ternyata tidak bisa Berfungsi dengan Baiknya Jadi ketika kita Inset Atau menulis angka Itu fungsinya tidak muncul meskipun kita sudah Membuat Scriptnya Jadi beda sekali dengan Excel ya Dengan Microsoft Excel Ketika sekali memasang Untuk addon terbilang itu Semua file akan muncul terbilangnya Seperti ini ya Tetapi Tetapi ternyata di Google spreadsheet Tidak mau Kita coba ya Jadi di akun yang sama Nah kita coba spreadsheet Buat spreadsheet baru Nah kita tulis saja disini 1 2 2 2 2 Eh acak saja lah Nah kita kasih Rumus terbilang Nah macam ini Terbilang ini Nah Fungsi yang tidak diketahui Terbilang Macam itu Jadi ini yang Eh Bikin saya pusing Tidak ketemu-ketemu Fungsi dari terbilang di spreadsheet ini Nah Ternyata Oh ternyata Yang perlu diperhatikan pada Google spreadsheet ini Di setiap file Itu kita harus Membuat Atau Memasang Atau apalah Istilahnya ya Fungsi terbilang tersebut Nah Untuk Kita bisa Ini ya Meng-copy saja Dari File yang sudah ada Script terbilangnya Terlalu besar ini Kita kecilkan dulu Nah Posisinya ada di Extensi Di App script Nah ini ya Untuk Scriptnya Kita Seleksi semua Kita Control A Kita copy Kemudian Kita kembali ke Extensi App script Di Ini yang punya ini ya Kita ulang ya Dari sini Ini yang terbilangnya Tidak aktif tadi Kita buka Extensi Di App script Kita tunggu Barang setahun Sampai terbuka Nah disini kita Replace semua Kita Control A Kita paste disini Dan kita Save Begitu Ceritanya Dan ini langsung Loading Nah Kita tunggu Setahun Dua tahun Biasanya Nah Dia mau sendiri 125 Nah Begitu ceritanya Tetapi Ini Ternyata Tidak ada Rupiahnya Nah Untuk Menambahkan Rupiah Karena ini Skripnya Semacam ini Saya juga Tidak bisa Tetapi Kita Coba Pakai Cara Konyol Saja Nah Disini Kita Pakai Rumus Nah Pakai Rumus Ini Nah Ya Kita Pakai Ini Kita Tambahkan Yang Rupiah Ini Alah Sudah Ada Rupiahnya Guys Nah Macam Itu Untuk Cara Konyol Dan Mudah Nah Begitu Ceritanya Jadi Jangan Lupa Ketika Harus Membuat Atau Menggunakan Fungsi Terbilang Itu Kita Harus Entry Skripnya Per File Nah Untuk Isi Skripnya Apa Saja Nanti Saya Sertakan Di Deskripsi Sajalah Ini Kalau Dibaca Bikin Pusing Begitu Saya Juga Bukan Recording Juga Terima kasih Untuk Teman-teman Di Channel Yang Lain Yang Sudah Membuat Tutorial Yang Sama Itu Ya Guys Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Simak Terus Video Yang Lain Bye Assalamualaikum Tidak Tidak Tidak